Action Sampai mendidih Baru ditambahkan Santan Sampai hancur Santannya sampai hancur Bisa juga ditambahkan kacang hijau Mungkin ini kacang hijau nya belum ada Terus? Setelah itu Didiamkan Setelah Matang Setelah matang bisa dimakan Pake sambal luat Atau ada juga daim sei Sambal luat itu bikinnya gimana? Nah sambal luat itu dibuat Pake campuran Jeruk nipis sama Daun kemangi Jeruk nipis dan daun kemangi dicampur Jadi sambal luat gitu? Gak pake cabai Atau bawang merah bawang putih Garam sedikit Sama daun kemangi Dan jeruk Ini makanan khas Dari Kupang namanya Jagung bose Oke Oke Iko, 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 iko Ini bahan jagung bose Ada jagung putih ya Jagung putih ya Jagung putih, kacang tanah sama Kacang nasi Kacang nasi Nah ini mana yang dimasak duluan Ini yang dimasak dulu itu Jagungnya dikeluar dicuci Setelah cuci dia direbusin dulu Karena kacang nasi Dan kacang tanah itu kan Terus kacang nasi itu kan mudah Jadi dia langsung hancur Setelah jagungnya sudah mendidih Mungkin sekitar 15-20 menit Terus masuk kacang ini Setelah kacang ini dengan jagung ini sudah Ya sudah bisa makan Karena sudah matang toh Baru bisa ditambah dengan santan kelapa Santan kelapa itu dia pas-pas pada dia Bisa saja kalau taruh banyak dia agak Semacam agak kuat toh Tapi kalau taruh pas-pas kan dia sedikit Tapi dia pas kental Setelah santan yang tadi mendidih Sudah bisa kesempatan Ditambah garam sedikit dia rasanya Tambah dengan kacang hijau lebih bagus Kalau kacang hijau ada Kacang hijau bersama jagung itu harus lebih dulu Karena kacang hijau itu lama Baru siap dengan sambalnya cantik Dengan ikan seri juga Lumayan enak Ikan asin Pakai ikan asin Dengan sambal sudah enak Itu saja Jadi berarti kalau misalnya Sedikit orang Jadi masaknya setengah setengah Satu gelas Buang-buang Satu gelas Tambah kacangnya sekitar seperempat gelas Karena ini ukurannya sudah pas Ini untuk periuk besar ini Untuk makan lebih dari dua puluhan orang Pasukan Berita Kacang 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 Terima kasih.